seberapa banyak harta ataupun benda yang kita miliki ketika kita tidak mensyukuri pasti tidak akan ada cukupnya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbalan alamin share kegiatan hari ini aku tuh ceritanya ini tuh sarapan bukan untuk hari ini ya teman-teman itu sarapan di hari kemarin tapi apalah daya ketika aku mau nge-record ketika aku mau buat video ternyata badan aku gemeteran badan aku keringatan dan gak enak badan gitu dan akhirnya aku stop sampai disitu aku cukup sampai sarapan disitu aja kemudian aku rebahan seharian ya teman-teman jadi ceritanya ini tuh sayang mau dibuang gitu ya jadinya siapa tahu teman-teman semua yang nonton video aku ataupun yang nonton makanan aku tadi itu tuh jadi ngiler gitu itu tadi ada bakuan ya teman-teman ada bakuan sama irisan cabai sambang merah ada juga goreng ikan patin sama sambal goang ataupun sambal bawang untuk video yang beres-beres rumah ini ini tuh alias video hari ini video hari ini aku ambil ketika badan aku udah enakan ya teman-teman dan alhamdulillah udah diberikan kesehatan kalau mama-mama gak boleh sakit lama-lama ya kalau lama-lama sakit kacau semuanya pokoknya mah gak ada apa ya yang ngurus rumah rumah jadi berantakan anak gak keurus betul kan? jadi aku disini akan mengkompori teman-teman semua yang lagi males yang lagi mager-magerani nonton video aku nih ya semoga setelah nonton video aku ini jadi semangat lagi karena emak-emak gak boleh ya untuk males-males berlama-lama kalau berlama-lama nanti rumahnya akan jadi berantakan nah lanjut dulu ke videonya disini aku lap-lap dan tadi tuh kebetulan hari ini ini tuh udah aku cuci untuk perabot ataupun wadah seperti yang aku buat wadah garam kok garam sih? apa ya namanya? Riko terus ketumbar itu tuh udah lumayan kotor jadinya aku cuci dan udah aku lap kemudian aku tata kembali disini aku juga lap-lap untuk kompor karena kompor ini biasa ya teman-teman kalau habis masak itu pasti minyaknya kemana-mana tetapi kalau kita bersihkan setiap hari insyaallah kotoran itu gak akan terlalu menumpuk dan insyaallah kompor itu akan terus awet dan bersih nah teman-teman jangan lupa ya kalau membersihkan kompor tengok dong di bawahnya biasanya ada makanan yang jatuh ataupun makanan yang tersisa di bawahnya makanya kita harus angkat-angkat seperti itu biar kotorannya semuanya terangkat nah mumpung keinget ya teman-teman ternyata video aku ini udah ditonton dari banyak negara ya teman-teman kemarin ada yang bilang salam dari Malaysia itu beberapa orang ternyata aku lihat banyak banget yang dari Malaysia dan ada juga video aku ini ditonton dari satu kota yaitu kota Palembang pokoknya hai mbak ataupun bunda-bunda mamam semua yang ada di Palembang salam silaturahmi ya dan ternyata ada juga yang ada di BK10 ada juga yang ada di mana kemarin Tugumul ya jadi ternyata video aku ini gak nyangka ya aku tuh juga apa ya kayak serasa mimpi gitu ya teman-teman aku jadi seorang konten kreator dan video aku ternyata ditonton banyak orang jujur aku tuh seneng banget ya teman-teman punya serasa punya teman banyak yang ada di pulau mana ataupun di daerah manapun sebelum aku menjadi konten kreator ini aku tuh cuma berteman dengan ya orang-orang sini-sini aja tetapi Alhamdulillah sekarang itu jadi kayak lebih tahu keadaan ataupun suasana di tempat teman-teman semua yang ada di luar kota ataupun bahkan yang ada di luar pulau ya teman-teman seperti di Pulau Kalimantan kayak ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ada yang ada di Bandung suka bumi pokoknya aku seneng banget, happy banget ternyata dengan nge-youtube ini kita tuh banyak banget manfaatnya kalau kita menggunakan ataupun mempergunakan youtube ini dengan baik insyaallah akan bermanfaat juga seperti banyak teman, kita banyak pengalaman sebelumnya yang kita tidak bisa masak ini, masak itu kita lebih tahu resep dari ini dari itu gitu ya teman-teman jadi menurut aku sih lebih banyak manfaatnya gitu daripada efeknya efek negatifnya gitu teman-teman jadi buat teman-teman semua yang lagi ngonten ataupun yang lagi pemula nih sekarang yang lagi mulai nge-youtube ayo jangan sia-siakan kesempatan ya teman-teman insyaallah kalau kita ada niat baik insyaallah ada jalannya nah teman-teman kemarin aku juga udah upload ya teman-teman untuk pengalaman cerita pengalaman dari awal aku nge-youtube itu dari mana sih aku terinspirasi dan bagaimana perjalanannya udah ada ya teman-teman kalau teman-teman ingin nonton video aku silahkan ditonton sampai selesai siapa tahu setelah nonton video aku ini jadi termotivasi jadi terinspirasi untuk nge-youtube juga apalah ruginya ya teman-teman kita tuh enak kerja di rumah enggak kepanasan kita kerja semau kita kalau kita enggak bisa kerja ya enggak ada yang maksain terus kalau ada rezeki di kita ada rezeki kita dapat gaji gitu ya teman-teman jadi intinya pokoknya banyak banget manfaatnya gitu nah lanjut dulu ke videonya sampai mana nih sampai udah dari mana aja videonya gak apa-apa lah ya sekedar sharing semoga ada manfaatnya dari bicaraan aku ini ataupun dari pengalaman aku ini setelah tadi tuh udah aku cuci baju udah aku keringin juga disini alhamdulillah cuacanya lumayan panas hari ini tadi tuh sebenernya di pagi hari tuh kayak mendung-mendung gitu ya teman-teman tapi udah agak siang ini tuh udah sekitar jam 9 karena tadi pagi tuh aku kayak rebahan-rebahan dulu gitu badan aku kurang enak ya belum terlalu enak gitu jadi aku buat rebahan-rebahan dulu ketika aku udah ingin ataupun ketika aku udah berniat untuk bersih-bersih rumah barulah aku mulai karena disini juga aku bukan orang yang selalu gercep ya teman-teman bukan orang yang selalu cekatan gitu bukan karena aku disini hanyalah manusia biasa tapi disini aku juga berusaha untuk selalu mengerjakan pekerjaan dengan cepat contohnya seperti ini tadi ya teman-teman ketika rumah itu berantakan kita harus selalu bersihkan gitu dan buat teman-teman semua lagi ngapa ini kegiatannya udah pada masak udah pada beberes rumah ada juga mungkin yang lagi rebahan boleh ya komen-komen di bawah dan boleh-boleh juga ya teman-teman semua di rumah komen-komentar di bawah dari mana asal kalian siapa tahu nih kita itu tetanggaan tapi gak tahu gitu nah boleh ya komen-komen di bawah asal kalian itu dimana desa kalian dimana dan kabupaten ataupun kota kalian itu dimana mimpinya kita itu harus jaga silaturahmi ya teman-teman katanya kalau kita bersilaturahmi ataupun memperbanyak silaturahmi umur kita akan dipanjangkan gitu disini aku lanjut ya teman-teman untuk cuci piring disini tadi aku sebenarnya di pagi hari udah cuci-cuci setelah aku masak dan kebetulan hari ini aku masak simple aja ya teman-teman sambal bawang sama kerupuk sama ikan asin sama telur ceplok udah gitu aja insyaallah rencananya nanti sore aku mau buat empek-empek karena kemarin ada yang komen katanya suruh bikin empek-empek kan aku orang Palembang sebenarnya aku mah di Palembang mah cuma kotanya ya teman-teman jadi untuk makan empek-empek Palembang itu jarang banget dan untuk buatnya juga itu sebenarnya bisa tapi untuk ikan tenggirinya disini susah gitu nyarinya gitu jadi bisa sih buat empek-empek ala-ala kadarnya insyaallah deh di next video aku akan buat empek-empek ya kalau aku gak apa namanya kalau aku ada kesempatan insyaallah aku akan buat nah teman-teman disini aku lanjut ya teman-teman pokoknya super sibuk super padat ya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga disini aku lihat air minum aku udah habis jadi aku disini ngerebus dulu biasa teman-teman disini aku gak punya kayu bakar dan gak punya tempatnya juga jadinya aku ngerebusnya di kompor aja gak apa-apa lah yang penting apa ya menurut aku sih kalau untuk air itu gak terlalu boros karena Pak Suemi itu jarang di rumah teman-teman lanjut dulu ya ini tuh aku mau sapu-sapu di ruang tengah aku dan kemarin tuh ceritanya disini ataupun kasur aku aku pakaiin spray karena banyak banget semut ya Allah gak tau kenapa pokoknya apalagi kalau ada makan satu aja yang jatuh itu pasti ada semut yang ngerubutin apa ya pokoknya itulah ya teman-teman jadi disini tuh aku pakaiin spray dan aku alasi dengan piker ya jadi disini biasa ya teman-teman kalau di siang hari ataupun di pagi hari itu ada temannya dedek dinda yaitu AAPIN ataupun AACFIN ini nanti insya Allah sekolahnya bareng jangan nakal-nakal ya kalian akur-akur tapi kalau untuk adek dinda mah orangnya jarang banget kalau disalahin dia itu ngebales jarang ya teman-teman dia tuh orangnya ngalah gitu jadi bukan apa-apa bukan membela anak bukan apa tapi aku tuh selalu sama adek dinda kalau dia itu dinakali sama orang nggak mau dia tuh ngebales misalnya dia tuh dipukul gitu ya sama temannya dia cuma mungkin ngomong aja sama ibunya dia nggak pernah kayak sampai ngebales gitu nggak dan disini lanjut aku mau sapu-sapu di area depan kenapa ya suara aku kayak serah gini ya ini tadi tuh aku habis bangun tidur siang langsung aku edit langsung aku dubbing gitu ya teman-teman jadi pokoknya selagi ada aku apa ya kesempatan atau mood aku lagi bagus untuk dubbing gitu aku pokoknya sempatin dulu gitu mumpung ada pembicaraan ataupun ada topik yang mau dibicarakan walaupun kadang juga sering lupa nah teman-teman setelah selesai sapu-sapu disini aku lanjut untuk lipat bajuan yang cukup sedikit ya teman-teman karena ini tuh cucian baju yang kemarin sebenarnya mau aku lipatin langsung tapi ya itu ya teman-teman aku udah bilang tadi badan aku kurang enak itu jadinya aku lipat-lipatin sekarang aja sambil santai-santai nah ngomong-ngomong disini tuh aku belum mandi ya teman-teman ceritanya karena apa ya karena cuacanya tadi pagi tuh dingin banget pokoknya nyentuh air aja gak berani pokoknya aku tuh beraktifitasnya di jam 9 di pagi harinya aku tuh rebah-reban dulu kayak nontonin channel-channel teman-teman semua lihat komen-komentar balas-balas komentar dan buat teman-teman semua yang komentarnya belum aku balas bukan aku gak baca ya teman-teman kadang-kadang juga aku tuh kayak apa ya sayang dengan mata aku gitu pokoknya intinya cukup aku baca aja tapi itu udah aku baca udah aku hargai pokoknya kalau aku sempet ngebales pokoknya aku bales ya teman-teman jangan berpikiran aku sombong ataupun gimana pokoknya jangan karena disini tuh aku juga bagi-bagi waktu untuk record untuk nonton video teman-teman semua untuk juga kadang edit kadang dubbing untuk mengerjakan aktivitas kehidupan nyata gitu ya teman-teman intinya pokoknya harap mengerti gitu pokoknya aku terima kasih banyak mengucapkan kepada teman-teman semua yang selalu meramaikan komentar di kolom komentar aku maksudnya pokoknya terima kasih banyak nah disini tadi aku belum sapa-sapa kayaknya ya sama teman-teman semua di rumah yaudah aku mau sapa-sapa dulu ya sebelumnya sebelum video ini berakhir aku mau sapa-sapa dulu hai teman-teman semua jangan lupa ya yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga teman-teman semua suka sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih banyak dan buat teman-teman semua yang selalu nonton video aku dari awal sampai habis yang selalu setia nungguin video-video terbaru aku chill nah aku ucapkan terima kasih banyak juga karena atas dukungan kalian lah video aku ini semakin berkembang dan sampai di detik ini terima kasih pokoknya ya lanjut ke video ataupun udah step terakhir ya teman-teman disini aku mau angkat air yang udah mendidih kemudian nanti aku mau isi lagi dan aku mau rebus kembali disini nanti aku setelah ini tuh mau mandi kemudian aku mau rebah-rebahan gitu ya teman-teman pokoknya tinggal santai-santai aja kurang enak apa sih ya pokoknya begitu ya teman-teman kira-kira dan pokoknya buat teman-teman semua aku harap jangan bahwasan dengan video aku yang isinya seputaran kegiatan ibu rumah tangga semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku ini dan buang sisi buruknya ya teman-teman ambil aja sisi baiknya karena disini aku hanyalah manusia yang tak lupu dari kesalahan maka apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan aku aku minta maaf yang sebesar-besarnya dan ini aku mau angkat dulu untuk air yang direbus dua kalinya dan aku mau makan mie ayam dulu sama anak aku terima kasih banyak cukup sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati